Belalulah sudah Ramadan, sebulan berpuak Eh, kena langgang? Kalau kena langgang, kenapa dia tak tuun? Viral pengemudi mobil tetap santai dan malah bernyanyi meski ditabrak dari belakang. Awalnya pria yang terdengar tengah bernyanyi ini kaget ditabrak dari belakang. Ia sempat menghentikan nyanyiannya sejenak. Pria ini pun heran mengapa pengemudi yang menabraknya tak turun dari mobil dan meminta maaf. Tak terlalu memikirkan kejadian itu, pria ini lantas melanjutkan bernyanyi. Dikutip dari siakap Kelly, Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Biasanya, apapun yang melibatkan kerusakan pada mobil, kami tidak akan pernah berkompromi dengan siapapun. Hal ini disebabkan biaya perawatan mobil yang relatif mahal dan menyisakan cacat pada aset kesayangan pengguna. Sehingga, pihak yang meninggalkan kerusakan kendaraan biasanya akan dimarahi bahkan didorong dengan kata-kata kasar. Hingga seseorang mungkin membuka langkah, bertarung dengan menggunakan kekuatan fisik. Namun, berbeda dengan reaksi seorang pengguna jalan yang diyakini akan kembali ke kampung halamannya bersamaan dengan perayaan Aidilfitri. Dalam video TikTok yang diunggah melalui akun Kiwan Video, Khairul Garis Bawah Ihwan 96, memperlihatkan sebuah kendaraan yang ditunggangi dari belakang saat melaju di jalan raya. Berdasarkan tanggal di layar kamera dashboard, dashcam, yang bersangkutan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20.30, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan pembacaan koordinat yang terpampang, lokasi kejadian diyakini terjadi di sekitar Ipoh. Sebelum kejadian, Ihwan diketahui sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Tampilan klip video menunjukkan kendaraan di jalan bergerak dengan lambat, diyakini terjebak kemacetan sehubungan dengan festival tersebut. Untuk melampiaskan rasa dan menghidupkan suasana Aidilfitri yang akan datang, lelaki itu menghibur diri dengan menyanyikan lagu-lagu raya. Di antara lagu raya lainnya yang dinyanyikan adalah suasana hari raya yang dinyanyikan oleh Anwar Zain dan Elina. Saat, tengah shock, sedang menyanyikan himne, tiba-tiba sebuah mobil ditabrak dari belakang. Pengemudi di belakang mobil kemungkinan kelelahan setelah terjebak macet dan menabrak mobil Ihwan. Suara benturan kecil masih terdengar melalui video dashcam. Setelah dipukul, Ihwan bertanya tentang apa yang terjadi. Dalam situasi itu, pemuda tersebut juga sempat mengoceh dan bingung atas ulah pengemudi mobil yang menabraknya. Biasanya kejadian seperti ini akan berkepanjangan untuk menentukan siapa yang benar atau salah. Namun, tindakan Ihwan digambarkan sebagai melanggar hukum alam, persis seperti komentar warga dunia maya. Spontan ia melanjutkan sesi, karaoke, himnenya dengan santai dalam monolognya. Ihwan juga mempertanyakan apakah lirik lagu yang dinyanyikannya itu benar atau salah. Aksinya membuat warganet terhibur, yang umumnya kagum dengan kesabarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.